Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Rombongan KPURI melakukan kunjungan kerja dalam rangka konsolidasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini menyusul persiapan jelenggaraan pemilu yang mana nantinya pertanggal 1 hingga 14 Agustus mendatang akan dibuka pendaftaran bakal calon di KPURI. Kemudian akan dilakukan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nantinya dalam tahapan verifikasi administrasi, KPURI akan melibatkan KPU di daerah untuk kemudian dilakukan pengecekan terhadap bakal calon untuk menghindari kegandaan anggota parpol. Sementara untuk verifikasi faktual, nantinya akan dilakukan verifikasi keanggotaan partai di KPU Kabupaten atau Kota berdasarkan hasil sampling dan kepengurusan. Saya melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Samarinda. Kunjungan ini, tadi juga kami melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya kami melakukan kunjungan ke KPU Provinsi Kalim. Kunjungan ini memang dalam rangka konsolidasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena nanti mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ini, di KPURI akan menerima pendaftaran partai politik yang selanjutnya kami akan lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada saat verifikasi administrasi, nanti kami akan melibatkan KPU Kabupaten Kota dalam rangka klarifikasi jika memang didapati kegandaan anggota partai politik. Untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang, KPURI sendiri telah mengajukan anggaran dana senilai Rp76 triliun kepada pemerintah pusat. Demikian Excel Altiansah, PKTV Samarinda, Muartakan.